Hai 17 go tidak ada artinya kot Sinta Yong anjir sumpah guys ikut sedia aku sumpah ini beranda-beranda tiktok isinya itu tentang bola semua item temennya tentang U19 semalam guys lagi di channel Ahmad 01 dan apa kabar kalian semua semoga sehat selalu ya temen-temen ya Oke jadi kebiasa sinak mau buat video lagi dan kita bakal coba resin video-video di tiktok lagi viral sekarang ya teman-teman kalau Indonesia itu enggak jebol di semifinal U19 ini agak Indonesia gila parah-parah ini peraturan AFF yang buat Indonesia perjuangan itu sia-sia gitu-sia mau gol banyak pun misalnya tujuh belas itu gol ya kan itu sama aja karena kita itu enggak masuk ya mungkin ada kedua belakang itu yang yang biasa lemnya mata lagi tapi kita tonton langsung nanti videonya cukup kalian kok harus tontonnya dan buat kita itu sebagai warga rakyat Indonesia itu harus pinter-pinter yuk-yuk di blog leo ig-nya bisa-bisa-bisa yuk-yuk karena tanpa banyak saya baca rasa kita ke videonya sepeda 17gul tidak ada artinya kot Sintayong anjir sumpah guys ikut sediaku sumpah ini beranda-beranda tiktok isinya tentang bola semuanya temen-temennya tentang U19 malem guys anjir ya buat kalian warga Indonesia tetap kita semangat ya kan U19 kita akan itu enggak kalah gitu ya kalian tetap menang di hati warga rakyat Indonesia gitu temen-temen ini membuktikan kalau permainan sepak bola kita itu ditakuti sama squad-squad timnas lain gitu guys memang ini anak didi kot Sintayong memang mantul-mantul itu sampai main gini legan sampai kayak gitu lagi sampai takut gitu kita baca komentarnya langsung yuk ini adalah bukti dimana kalian begitu ditakuti dan disegani lawan strong garu2 aku ini bukanlah akhir dari segalanya nah betul gitu temennya ini adalah bukti gitu guys pokoknya kalian langsung aja mampir ke ig-nya gitu Aduh menggiri opi ini bangsun desek lihat ekspresi sah ya tadi kebingungan lolos atau tidak Oh iya kan temen tadi malam aku udah lihat juga ya bisa langsung di pipi disini Oh mungkin janya itu kan waktu dengan kabar ya kan perjuangan sia-sia gitu kan jadi ya itulah ya kan namanya juga permainan saya boleh cukup ada gini-gini ya tetap semangat Indonesia aku aku jadi nggak mau nggak tahu ngomong apa gitu loh tetap keadaan juara yang sebenarnya di hati kami AFF patut diselidiki enggak sih nyesek banget betul guys tapi nggak tahu kan semua aja PCSG memperdalam gimusulah pokoknya Oke nih kita lihat permainan Thailand sama Vietnam ya nggak kayak biasanya gitu loh Thailand mainnya kayak gini temen-temen ya buat kalian semua bisa kalian bisa kalian nilai sendiri ya permainan Indonesia sama Thailand itu kayak gimana gitu kan nggak kayak biasanya itu Thailand mainnya kayak gini cuy ini orang dua ini rival gitu ya kan tapi cari dari segi permainannya itu udah kayak acting gitu tapi nggak bisa membenarkan karena nggak ada bukti-bukti gitu lebih baik kita baca komentarnya aja acting yang sangat bagus tim terkuat Asia sekarang Indo betul us-betul guys saatnya kita keluar dari FF ya kan ini anggap aja cuma latihan ya kecil permainan kelas Eropa nampak kali gitu soalnya loh ya dari segi permainan Thailand sama piano ini kita tengok akan bahwasannya orang ini takut sama skur garuda Indonesia gitu cuy nampak itu kan aktif cara mainnya itu enggak kayak biasanya gitu di kita maka Thailand enggak nampak sama sekali cuy tapi ya namanya barat kentut gitu kan tercium terdengar tapi enggak ada bukti itu guys apa-apa riset gua dari pertama juga enak gua rasa pasti ada sekongkolan terletak isa menguyan ya kalau emangnya pokoknya kita semangat aja Indonesia semoga nanti di FG kita bisa balas dendam ya soalnya nih luka terdalam hati kita nggak bakal hilang itu cukup saya di sejarah aja gitu aja sumpah galau aku cuy terima kasih sudah berjuang kalian hanya kalah oleh peraturan sumpah sinang mukanya cahaya kebingungan itu juga ikut sedikit wajir kenteng itu sekor dari tim nasi Indonesia itu kayak enggak ada artinya apa-apa gitu kan soalnya ya kita tahu ini pengaturan dan peraturan ini memang payah gitu temen ya anggap aja ini FF cuma latihan itu guys ya pokoknya tetap semangat seputar Indonesia aku kalian enggak kalah di sini enggak kalah di hati Indonesia itu kalian menang itu teman-teman kemudian gimana soko menteri bawah aja Vietnam dan Thailand tahu bahwa Indonesia adalah lawan terberatnya Iya makanya oleh itu sekongkol gitu guys tapi nggak bisa bilang sekongkol juga ya kan karena ada bukti-bukti gitu ya semoga aja terbukakanlah hati orang itu gitu Jok kalian sudah melakukan dan berjuang dengan sepenuh tenaga tetapi hanya berbezikinya thanks Garuda betul guys kita semua supporter Indonesia itu betul-betul betul-betul galau hari nisu jumpa parah-parah tangisan Kakaknya bikin gue merinding yo ini supporternya guys Anjay ini orang ini masih semangat-semangat ya kan tapi pas udah melipir ke pinggir-pinggir apang itu sedih gitu sih Hai supporter terbaik sih ya ini bukti kalau kameramen itu nggak pernah gagal gitu kalau menyorot wanita-wanita cantik pasti nggak pernah gagal gitu kameramen ya sumpah aku masih bingung mau cerita apa ini anjir sumpah ini enggak enak gitu ya karena hari ini nggak lolos guys padahal 17g loh tapi enggak lolos ya ini gimana aja dibuat ya Bang ini udah peraturan gitu ya mungkin skor garuda skor garuda timasi Indonesia kita itu udah semakin membaik cara bermainnya ya kan sampai ya sampai-sampai orang itu takut sama tim kita gitu cuy melakukan segala hal lebih kekalahan Indonesia tidak ada perjuangan sesi ya kalian hanya kalah dengan sepak bola gaji asli guys berapa hati juta Indonesia ini terkecewa gitu anjir ya aku yakin kali Indonesia ini pasti bersatu ini temen-temen ya dalam melakukan seluruh hal itu bersatu kalau tetap bola guys dan pasti buat kalian enggak tahu ini pasti ini ada dampaknya juga ya dan waktu semifinal pasti nggak ada yang nonton supporter kosong tipe-tipe Indonesia itu ratingnya turun mungkin tetap-tetap ingatnya juga ya menurutnya gimana sekolah dari bawah iPhone aja kita sejuk lihatlah bunga ruda mulai ditakuti oleh lawan-lawan sekarang betul juara tanpa piala semangat juga ruda kuyok netizen turun tangan udah rame ini aja pernah laporkan gaitu bos laporkan aku ini walaupun ini ada bukti satu Indonesia akan kalau mereka itu bisa satu-satu semua supporter itu bisa barengan gitu kan menghilangkan IG nya ini gitu guys ya memang kalau udah masalah boleh Indonesia ini memang terbaik gitu ya kan soalnya hiburan Indonesia kita gitu temen-temen itu boleh guys ya akun AFF sudah hilang semua enggak blogirnya itu barang maafkan kami mas liang gitu ikut sedikit tuh ngeliat perjuangan orang itu sia-sia ini tuh temen-temen ikut sedih ya guys ya kita di supporter cuman bisa nonton itu sedih ya temen-temen apa ya orang yang berjuang ya buat tim nasi Indonesia Garuda usul 19 kalian gak perlu minta maaf gitu ya temen-temen karena kali itu udah menang di hati raid Indonesia kita buktikan nanti di piala dunia nanti itu guys kita bisa bantik semuanya DGC kita buktikan kalau Indonesia itu bisa internasional gitu temen-temen sedih aja raja tanpa mahkota kalian terlalu hebat hingga musuh penunggan melawan kalian ya itu udah terbukti bang secara langsung kita lihat tadi malam ya nyesek AFF badut anjir guys ini orang ini waktu keluar lapangan itu dengar kamarnya tuh kayak nggak mungkin itu semuanya nggak lolos dengan perjuangan selama ini tuh apa gitu ya kan tapi enggak apa-apa ini anggap aja cuma latihan atau meneh sambilkan jadikan pelajaran gitu ya tapi kayaknya warga Indonesia ini enggak tinggal diamin tuh soalnya tuan rumah kita di inca-inca gitu cuy menurut kayak gimana sobat Oh saya beskid aja reaksi video-video bola Indonesia dan kalau kita itu enggak lolos tetap semangat ini anggap aja di cuman latihan gitu teman-teman kita buktikan di piala dunia nanti cukup oke lah komarin dulu dulu bye-bye